nah ini yang narun ujung berung nah itu ada tulisannya juga kemudian ini pasar pasar ujung berung kemudian juga ada jalan juga di depan sehabis pasar disana bisa ke pasir kunci ya kalau ke arah kiri bisa ke palintang yang bisa tembus ke lembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman ketemu lagi dengan saya Asep di Asep on the way teman-teman kali ini saya berada di jalan PH Mustafa sebentar lagi saya akan menuju atau memasuki wilayah Cicahem atau yang ada terminal Cicahem di depannya terminal Cicahem kota Bandung dan saya akan mereview arah perjalanan dari Cicahem ini ke arah ujung berung masih sama-sama wilayah kota Bandung ya teman-teman ya nah itu di depan sana terminal Cicahem ini ada lampu merah lampunya sekarang udah mulai hijau baik teman-teman Cicahem adalah salah satu wilayah di wilayah kecamatan Kiara Condong kota Bandung yang dimana di Cicahem terdapat terminal bus ya antar kota atau antar provinsi yaitu terminal Cicahem juga namanya terminal Cicahem melayani rute perjalanan diantaranya angkutan kota kemudian bis dan lain sebagainya antara kota elep minibus dan sebagainya angkutan umum ya nah untuk bis khusus yang mau ke arah timur diantaranya ke arah priangan timur kemudian ke arah Jawa Tengah Jawa Timur itu khusus di terminal bis Cicahem yang untuk dari wilayah kota Bandung ke arah timur ya sedangkan yang untuk ke arah-ke arah barat lainnya itu di terminal lebih panjang nah disini juga teman-teman ini ada lampu merah juga disini ya ini harus berhenti dulu ini lampu merah yang pertemuan dari arah jalan Ahmadiyani ya dengan PH Mustafa nah ini teman-teman ya kalau dari sana dari arah jalan Jenderal Ahmadiyani atau dari arah Cicahdas saya nanti akan lurus ke arah timur kesana ya karena mau ke arah ujung berum ini ada seniman jalanan di depan sana itu bundaran ya disana itu itu dari arah ujung berum atau dari arah Cilengi Cibiru juga dari sana itu mau ke arah sini baik lampunya sudah kuning jalan ya lanjut ya nah saya sudah berada di persis di depan terminal Cicahem ya teman-teman ya nah ini banyak sekali anak-anak sekolah situasi arus lalu lintas cukup ramai ya meriah namun tetap lancar adapun tadi berhenti karena ada perempatan atau lampu merah ya nah ini sebelah kanan saya ini area terminal Cicahem ya teman-teman nah ini terpantau dari sini banyak bis ya itu adalah area terminal Cicahem Bandung saya lurus ke arah jam 12 ke arah ujung berum bagi teman-teman yang sering ke terminal Cicahem sering mudik luar kota tentunya tidak asing lagi ya bagi teman-teman yang sering menggunakan jasa-jasa bis antar kota maupun antar provinsi dengan terminal Cicahem Bandung ini nah saya akan menuju ujung berum jalurnya ke arah timur ujung berum merupakan salah satu kecamatan di wilayah kota Bandung yang juga memang mobilitasnya sangat tinggi kegiatan-kegiatan warganya padat juga keadaan masyarakatnya atau penduduknya merupakan kecamatan urban juga ya di kota Bandung yang letak geografisnya di sebelah timur kota Bandung nah ini masuki wilayah Cikadut sebentar lagi ini ada area pertokohan sebelah kiri saya kanan saya di sebelah kiri saya kanan saya juga di sini memang sangat padat ya mobil lintas lalu lintasnya ada petunjuk arah ya ada pertigaan ke sisi kiri nah itu nah itu ada petunjuk arah juga ujung berung Cibiru Cilonyi lurus kalau ke kiri arah jam 9 nanti ke arah Cikadut salah satu wilayah di daerah sini ya Cikadut sebelah kanan saya juga ada pembeng sini itu bagi teman-teman yang memerlukan informasinya silahkan luar biasa teman-teman baik teman-teman sebelum saya melanjutkan review seperti biasa saya mengingatkan mohon maaf ini bukannya menggurui sebelum teman-teman melanjutkan review atau menyimak video saya silahkan teman-teman sholat dulu karena sholat merupakan kewajiban kita selaku manusia hidup di dunia ini jangan sampai teman-teman menyimak atau menonton video saya ini melalaikan terhadap ibadah sholat yang merupakan kewajiban seperti yang saya bilang tadi mohon maaf sekali lagi atau punten bukannya menggurui tapi saling mengingatkan mumpung kita masih hidup di dunia ini ya teman-teman baik teman-teman dilanjut teman-teman ya bagi teman-teman yang berada di luar kota juga yang orang ujung burung cicahem kota bandung dan sekitarnya atau jauh barat periangan menyimak video saya secara kebetulan menemukan di mesin mesin pencarian youtube mudah-mudahan bisa bernostalgia dan mudah-mudahan bisa menjadi pengobat rindu ya teman-teman ada pertigaan teman-teman di depan ke arah kanan ke sisi kanan yaitu ke arah Arcamani bisa juga ke arah Antapani ya teman-teman ya sana ya saya nanti ke sini kemudian di depan juga tidak akan lama lagi terpantau tidak asing lagi jika teman-teman pernah mendengar napi-napi koruptor dan sebagainya yang ada di Indonesia itu melaksanakan hukumannya di ELP Sukamiskin nah ini sebelah kanan saya ya tidak akan lama lagi terpantau oleh teman-teman disini ada area ELP atau lembaga pemasyarakatan yaitu lembaga pemasyarakatan Sukamiskin nah ini teman-teman yang lokasinya disini di Bandung di antara perjalanan saya ini di antara Ticahem ke arah Ujung Berung nah ini lokasi ELP Sukamiskin ya luar biasa teman-teman ya nah ini lapas Sukamiskin luar biasa ya di ELP Sukamiskin ini ya yang oleh kolonial Belanda zaman dulunya ya entah kenapa juga ya dinamakan Sukamiskin padahal tidak mau miskin sebetulnya lebih baik sukakaya aja bagaimana historinya ya silahkan teman-teman yang tahu silahkan teman-teman tuliskan atau tuangkan di kolom komentar ya supaya kita disini bisa berbagi bisa sharing mendapat ilmu pengetahuan baru luar biasa teman-teman ya di depan sana ada pertigaan ke sisi kiri yaitu keluar masuk ke arah pasir impun nah disana teman-teman ya ke arah pasir impun ini sangat padat disini ya sangat mobile sekali ini makanya menjadi titik-titik kepadatan ya termasuk di pasir impun ini ya pertigaan yang masuk pasir impun luar biasa teman-teman ya sebelah kiri kanan banyak sekali ya tempat-tempat fasilitas-fasilitas warga nah ke kiri itu bisa ke arah kecamatan Mandala Jati kemudian juga ke pasir impun juga ke karang pamulang juga bisa ya sangat sangat sering sekali keluar masuknya disini ya di pasir impun ini kendaraan-kendaraannya jadi kemungkinan untuk terjadi kepadatan nah itu kesana ke pasir impun ya kembali normal setelah melintasi pertigaan pasir impun luar biasa ya ini ada bis bis cepat ya jurusan solo semarang kemudian pekalongan kemudian tegal cirebon sumedang luar biasa beberapa kota dilalui seperti saya bilang tadi ini pasti dari terminal cicahem tadi berawa berangkatnya dari terminal induk cicahem karena memang terminal induk cicahem melayani ke arah-arah timur ya teman-teman ya seperti bis tadi juga ya itu ke arah timur semua ke solo semarang pemalang tegal dan sebagainya ini ada pertigaan ke arah kiri teman-teman ke arah SMP 53 kesana ini ada pos polisi ada subsektor mandalajati ada perumahan juga taman sari bukit bandung di arah situ ini ada perlambatan ada motor menyebrang kemudian kemudian juga di depan juga ada pertigaan ke arah sisi kanan kalau lurus bisa ke ujung burung Cibiru Cilenyi seperti yang akan saya tuju kalau ke kanan nanti bisa ke arah Cisarantan Cinambo Cingisad nah disini ke arah kanan saya lurus ke arah sana ini ada Direkturat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Direkturat Jenderal Bina Marga disitu luar biasa ya teman-teman slowdown SMA N24 Bandung SMA Negeri ini 24 Bandung luar biasa hati-hati ya sekali lagi teman-teman jika di perjalanan utamakan keselamatan jangan lupa membuat surat-surat kemudian perlengkapan-perlengkapan kendaraan juga harus stabil ya dicek dulu baik itu rem kopling pedal gas dan sebagainya jangan sampai terjadi kerusakan ya pada saat sedang di perjalanan akan sedikit lebih repot ya jika di perjalanan mengalami kerusakan hal terkecil mungkin pecah ban ya jadi diperiksa juga ban-bannya jangan sampai gundul ya kalau memang sudah terjadi pengausan atau gundul silahkan teman-teman bisa mencari atau memboking atau mengkredit kalau tidak punya uang bisa beli ya dengan cara bagaimanapun biar bisa diganti bannya dengan yang baru kalau memang bannya sudah gundul jangan sampai terjadi pecah ban ya teman-teman karena akan bahayakan juga ya walaupun sekedar pecah ban ini ada jalan juga ke arah sana bisa ke arah cinambo juga ini ada SMP PGRI 10 dan SMA PGRI 3 di area sini luar biasa teman-teman ya kemudian di depan juga ada hati-hati ya kurangi kecepatan akan melewati komplek militer yaitu komplek tempat bertugasnya bapak-bapak TNI Sipur ya nah Sipur 9 kalau tidak salah ya disini ujung berung nah itu arahnya ke arah kanan ke arah jam satu itu komplek Sipur ya nah Yon Sipur ya nah itu luar biasa teman-teman ya Yon Sipur 9 ini ada yang menyebrang kasih jalan ini ada pertikaan juga di depan sana ya tidak akan nama lagi nah itu ke arah perumahan ya teman-teman ya nah itu ke arah perumahan ujung berung indah nah itu ke arah kiri arah jam 11 baik kasih jalan nah ini ke arah perumahan ujung berung indah kita lurus ya ke sana ya ke arah jam 12 ke sana nah ini ada tempat perbelanjaan atau apa supermarket disini sebelah kanan saya nah itu itu uber tos ya kalau tidak salah ya ujung berung apa gitu ya tempat belanja atau supermarketnya di ujung berung salah satunya itu square ya ujung berung ujung berung square ya kalau tidak salah tapi kalau salah mohon maaf silahkan di ralat ya di kolom komentar kemudian ada lampu merah juga ada pertigaan ke arah kanan ya ke sisi kanan yaitu ke arah gede bagai bisa melewati jalan rumah sakit nah ke kanan tapi kita lurus ya teman-teman lurus bisa hijau tunjuknya nah itu ke arah gede bagai lurus ke sana 100 meter ada masjid agung ujung berung nah ini masjid besar ujung berung kota bandung nah ini luar biasa yang sebelah kiri saya jam 10 kemudian di depannya berdampingan itu ada alun-alun ujung berung nah ini jika teman-teman melintasi jalur ini setelah masjid agung ini ada alun-alunnya juga nah ini alun-alun ujung berung lokasinya ya teman-teman kita kasih jalan dulu ini yang mau melintas sebaik seperti biasa budayakan ajas antri ya kita kasih jalan nih ini masih banyak juga nih mobil yang mau keluar dari arah alun-alun panjang juga sampai mobil merah itu rupanya nah kalau dari sana tetap dari arah Cilonyi ya baik lanjut sudah habis nah ini teman-teman nah ini lokasi alun-alun ujung berung nah ini teman-teman luar biasa ya nah ini alun-alun ujung berung nah itu ada tulisannya juga kemudian ini pasar pasar ujung berung kemudian juga ada jalan juga di depan sehabis pasar di sana bisa ke pasir kunci ya kalau ke arah kiri bisa ke palintang yang bisa tembus ke lembang luar biasa teman-teman ya nah itu kita lurus ya ke arah jam 12 terpantau di depan juga ada geria ujung berung sebuah supermarket ya nah itu di sana arah kiri jam 11 nah ini luar biasa teman-teman itulah tadi suasana asli di sekitar wilayah ujung berung jika teman-teman melakukan perjalanan meneruskan ya ke arah timur yaitu ke arah jam 12 ke arah sana ya nanti akan akan lurus kemudian menuju ke arah Cibiru Cilenyi dan kemudian bisa ke arah Kriangan Timur ke arah Garu Terancaya Kek Cicalengka Tasik Camis dan sebagainya ya nah ini saya sudah sampai di ujung berung karena review saya juga dari arah Cicahem ke arah ujung berung ini sudah sampai atau tiba di ujung berung maka perjumpaan kali ini saya cukupkan dulu sekian ya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi jika seandainya bisa menjadi tutorial bagi teman-teman silahkan-silahkan saja dan yang pasti mudah-mudahan bisa menjadi hiburan selamat berjalan-jalan virtual bagi teman-teman yang berada di perantauan baik domestik maupun mancanegara mudah-mudahan bisa menjadi pengobat rindu dan selamat bernostalgia oke teman-teman semoga teman-teman sehat selalu sampai jumpa di video saya yang lain jangan lupa tonton terus Asep on the way dan jangan lupa berkenan subscribe like share dan tentunya komen itu saja teman-teman akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati